Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally unhealthily, spreading like a rare disease, but I won't let it get to me, I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by intensity, come on, we can fight this, freedom is priceless, spread just like a virus, living in a crisis, do you feel courageous, do you seek greatness, trust me you Halo guys, balik lagi sama gue Nafi Gaming disini di konten ngobel ngobrol belajar bareng top global dan kali ini gue bakalan ngebohin kepada kalian semua Raja Kadita Dunia dengan nickname-nya Astaga Miko, disini bener-bener astaga sih total matchnya, 12.097 match Kaditanya Berikut adalah profilnya, bisa kalian lihat disitu dia juga Supreme Indonesia nomor 7 Kadita dan current ranknya saat ini berada di Mythical Glory poin 1999 Berikut adalah susunan emblem dan build yang bisa kalian tiru, disitu dia menggunakan custom emblem lagi dengan talent yang Magic Warship yang level 30 Oke disini juga juga menggunakan spellnya Flickr, oke kan banyak bahasa-bahasa lagi kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya Oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan disini dia berperan sebagai support midland, disitu pertama kita lihat dia beli sepatu ya Oke, mari sama-sama kita lihat gameplay Kaditanya By the way ini gameplay dia sebelum update ya, gameplay sebelum update jadi minionnya masih 3 Langsung aja disitu dicicil-cicil Shafirnya sama seorang Hilda, disini dia duet maut sama Hilda sih Kita lihat disini dia mencoba untuk mencicil-cicil Benedetta-nya dengan menggunakan Ocean Oddity-nya Breath of the Ocean-nya tadi lumayan membakar karena efek talent level 30 yang dia gunakan Sayang banget Little Wonderernya gak berhasil didapatkan Disini dia mencoba untuk farming terlebih dahulu untuk level 4 ya Karena Hilda kalau udah level 4 sih auto instant kill banget Karena lu bisa manfaatin kombo dari petrify dan ulti itu dalam banget sih kalau misalnya musuh belum ada magic defense di early game Auto satu kali kombo mati Gue gak habis pikir sih dia pakai Kadita sampai 12.000 match itu cuma Kadita doang loh Maksud gue dia gak bosen apa ya pakai Kadita 12.000 match jadi support Gue curiga dia kayaknya cewek nih Astaga Miko kalau dari nickname-nya kayaknya cewek Oke kita lihat sepatu cooldown reduction udah dijadiin sama dia emang agak sedikit lambat pertumbuhan levelnya disini ya guys ya Menit 2 dia masih level 3 memang harus menunggu sampai level 4 dulu baru bisa roaming atau ngerusuk ke lain-lain kayak Ya pokoknya kalau udah level 4 sih lu siap-siap aja kena surprise Biasanya tuh kalau teknik bermain Kadita tuh ngumpet dulu di rumput ya kan ngumpet dulu-ngumpet dulu Atau enggak disini dia punya Johnson bisa kombo sama Johnson tapi dari tadi gue belum lihat dia naik ke mobil Johnsonnya sih mungkin nanti ya Ini dia baru aja level 4 oke udah mulai rusuh terlihat disitu udah ada request backup oke Johnsonnya menabrak langsung jatuh The Dare mati Rockwave nya langsung konek ke arah Saviarnya dan langsung mendapatkan satu poin kill dan bahkan disitu Dirusuk banget loh linknya sama Hilda Jadi mereka kayak udah punya tugasnya masing-masing Hilda buat ngerusuk link sementara disini Kaditanya buat ngerusuk Saviar Karena kalau misalnya Saviar udah sekali yang kan nggak pakai purify tuh Saviarnya pasti pakai sprint Di stone combo Langsung instan kill sih kalau untuk ke Saviar Menit-menit segini tuh Menit-menitnya Kadita beraksi kalian bisa lihat ya Oke Langsung konek Oceanodity nya tadi ke arah Benedetta Gak sayang banget tuh Benedetta nya terlalu offset ya Oke dia recall bakalan combo sama Johnson gak? Oh enggak ternyata Biasanya Satu paket tuh Johnson sama Gadita Tapi disini kayaknya masih farming terlebih dahulu ya Karena kalau misalnya udah naik Johnson itu kayak nggak bisa farming bro XP sama gold itu auto berkurang Kayaknya dia milih untuk menjadikan satu item dulu disini nih untuk buildnya bakalan ngentongin clock of Destiny Oke kita lihat dulu lihat ya permainannya Selalu ngumpet di semak-semak biar musuh nggak tahu dia ada dimana Tau tuh tiba-tiba surprise aja Oke dia udah mulai ke arah bawah Ngebantuin Beatrix dan juga Hilda nya disitu udah open map dan disini udah kelihatan disitu dia bergerak ke arah Grog nya tapi Grog nya terlihat ada sprint yang udah di pop up tapi nggak berhasil ngedapetin Grog Tau ternyata Hanzo nya ngedapetin Oke dia mencoba untuk memberi efek anik ke arah musuh disitu mereka mau tartel kah? Breath of the Ocean nya miss tapi disini ultimate nya juga agak sedikit miss rockwek tapi tetep aja disitu dia berhasil kah? Yang mendapatkan clean nya dan ya dibantu sama seorang Hanzo Ternyata Hanzo juga OP kalo dijadiin sniper Wow Ini Mereka rank nya glory 2000an poin loh maksud gua Ya bisa gitu ya hero non meta Ternyata kalo pilotnya jago sih jago aja guys Walaupun yang dilawannya itu hero-hero OP semua tuh Link, Xavier ya kan Tapi disini udah kombo sama Johnson dan langsung aja instan kill karena BDD aja disitu Wow Rogue webnya connect Sangat-sangat on point nih Ini dia nih udah beraksi nih Dua maut Oke link nya Disitu mencoba untuk di zoning lagi Hilda nya dari tadi ngerusuhin link nya Alhasil link nya jadi miskin banget disini Mungkin Kalo misalnya link split push bisa jadi opsi pilihan untuk ngedapetin farmingan ya Oke kita lihat disitu Tuh Dia bakalan Nabrak siapa nih Uh Link kalo ditemok gak bisa ditabrak sih ya Dan Xavier nya terkena dari Tabrakan Johnson dan langsung disitu connect skill nya Rogue web langsung mendapatkan Seorang grog Dan Oh Clean Clean nya sedikit lagi Tapi disini clean nya agak sedikit memaksakan dan gak bisa Malah dia nge offset disitu Terpanis oleh seorang Hanzo Wah pintar juga nih gocekan ya guys ya Kalian lihat gameplay dari seorang raja Kadita 12.000 match Udah gak diragukan lagi lah Dari segi Skill Mekanik nya Yang bisa kalian tiru ya Dan lagi lagi disini dia mencoba untuk kombo dengan Johnson Puter puter dulu biar gak ketahuan dia ada dimana Dan Langsung aja mengarah ke buff link dan link nya disitu Connect dan Tidak bisa ngapa ngapain Bahkan untuk tempe soplet untuk kabur juga gak bisa Clean Coba untuk di zoning Tapi nampaknya clean nya main aman disini Oke ada tengkrok untuk membukain map Tapi Oh Akan di kontes kah enggak ternyata Karena sore skill nya disini petrify nya Masih cooldown nya Jadi dia gak terlalu berani untuk masuk sempetnya Nunggu Hanzo oke dia ada disemak tapi disitu ada yang tahu Safir nya tahu dan langsung aja main Soekara Oh my god Masih bisa ngedapetin Unstoppable di Area yang sesempit itu Dia mencoba untuk paksain dan dapet guys Wow Gila 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 permainan kaditanya sih luar biasa dan monster kill loh Untuk item ketiganya disini dia gak bikin lightning turn count Ternyata dia langsung fleeting time Biar CD dari ulti nya itu bisa terus-terusan aktif dan bisa dia spam terus-terusan nih skill kaditanya Oke Ngumput lagi disemak Emang kalo belum Nyantongin Athena shield itu horor banget sih Ngedeket-deketin kadita ini Karena sekali kompetnya instan kill banget Gak usah Gak usah em em udah hyper apa tank juga Langsung setengah darah pasti kena kompo dari kadita Dan disini clean nya berhasil didapatkan loh Lihat ya guys ya CD ultimate dari kaditanya cuman 15 detik Karena efek fleeting time Dia masih ngenduk aja disini mencoba untuk jalan Mencoba untuk melihat-lihat keadaan Siapa yang akan lewat yang menjadi korban dia selanjutnya Benedetta disitu Akankah dia masuk Oh enggak Kayaknya gak mau terlalu greedy ya Oke dia udah ngumpet disemak Ada Benedetta yang udah ngeliat dia Lordnya 5 detik lagi respawn Hmm menarik ini guys gameplay kadita yang kayak gini ini yang mengerikan nih Ngumpet disemak nunggu Dia sabar banget loh nunggu Ya sabarlah main kadita 12.000 men Saya sabar apa cuma nunggu kayak gitu doang ya Oke tapi disitu pecah warna di arah atas Dia mencoba untuk nge backup dari belakang Tapi oke clean nya berhasil didapatkan dan langsung instant kill Sayang banget clean nya lagi-lagi offset disitu Dia maksa untuk mendapetin point kill Tapi disini kalau dari perbandingan gold Walaupun dia dari tadi gak di lane guys ya Maksud gue cuman Di rumput doang Tapi masih bisa kaya lah Masih bisa ngedapetin point kill yang banyak Karena memang dia ngincernya Ngincar kill ya bukan farming Oke disitu link nya udah tempe soblet Langsung aja Mau dirusuhin Rockwave nya Diaktifkan Coba untuk ngedapetin Ya udah langsung aja Ketabrak sama Johnson Ini musuh udah dibikin kayak kandang ayam cuy Ngeram aja di base Kagak berani keluar-keluar Oleh yang cuman berani maju-maju gitu Grok doang Oke mereka udah inisiat buat attack the Lord Kita lihat Apakah itu pancingan doang Masih mau di war-in ternyata Nggak attack the Lord Dan disitu dia berhasil ngedapetin Legendary dan clean nya Berhasil didapatkan dengan sangat mudah Nggak ada yang bisa ngapa ngapain Cord dari musuh guys Bener-bener di Incer sama Kadita terus-terusan Kayak Xavier Link terus itu clean nya Dari tadi kalo kalian perhatiin Dia cuman ngincer 3 orang gitu tuh Nggak bisa di Apa ya Udah nggak bisa di Harapkan untuk epic comeback ini musuhnya Karena dari segi farmingan mereka kalah jauh Level juga kalah jauh Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain di base doang Itu lo nunggu Atau bertahan di vent Tapi disini Wow Konek lagi disitu Ngomong-ngomong dengan Johnson nya Kadita The real Raja Kadita 12.000 match Begini ternyata penampakan mekanik dan skill nya GG banget bro Ini sih bukan GB guys ya Tau Oke Langsung aja masuk disitu Ke arah base musuh Dibantu sama Johnson nya Disini dia belum ada yang nge-pick off Dan sampai akhir pun Nggak ada yang bisa numbangin Kadita nya GG Gaming Ngedapetin MVP Dengan total poin 10 kill Matinya 0 Dan asist nya 7 Bisa kalian tiru Kalau kalian pengen tiru Kalian yang user Kadita Atau user Mage pengen nyoba Kadita Silahkan Boleh banget guys Gameplay nya kayak tadi ya guys ya Kalau kalian pengen nonton lagi Diulang aja lagi Oh ya kalian juga bisa request error-error menarik lainnya Tinggalin aja di kolom komentar Sampai ketemu di konten gue selanjutnya Bye bye guys